Terima kasih telah menonton! Buah-buahan kan buat manusia doang, ya enggak lah Intinya buah-buahan itu berguna juga buat hewan atau binatang Memang untuk ikan koi enggak semua buah-buahan, tertentu Nah, buah papaya ini menguntungkannya banyak banget Salah satunya adalah, pastinya kalau untuk manusia aja Biar bisa membuat lambung kita atau pencernaan menjadi baik Yang membuat kita kalau buang air besar, maaf, menjadi nyaman Alias vesos kita menjadi lebih lembut, tidak keras Karena buah-buahan selain berserat, papaya juga lebih baik lagi Karena mengandung enzim Nah, untuk ikan koi yang tidak punya lambung Cuma punya saluran pencernaan doang nih Bagus juga Dan itulah manfaatnya Jadi buah papaya ini selain memang mengandung vitamin C Bagus buat ikan koi, kesehatannya Juga memiliki antibakteri dan memiliki enzim yang dapat membuat pencernaan ikan koi kita menjadi lebih baik dan lebih sehat Nah, ini udah gue siapin buah papayanya Nah, kita mau kasih papaya ke ikan koi hari ini Pasti teman-teman pada mau nanya dong Manfaatnya lengkapnya gimana sian si papaya ini alias buah papaya untuk ikan koi Tuh, sambil nonton gue ngasih makan papaya ke ikan koi gue Teman-teman juga bisa lihat Di layar ini Gue tulisin apa kelebihannya buah papaya ini untuk ikan koi kesayangan kita di rumah Jadi para penghobi ikan koi Mari kita kasih lihat Gimana ikan koi suka apakah dengan papaya Yuk Ya, kita mulai ya Ini papayanya Yang akan kita coba kasih ke ikan koi Kita potong kecil-kecil dulu tapi Kalau gede-gede nanti koi nya jadi takut, nggak nyaman Kira-kira seukuran yang kalau ditelen dengan ikan koi Itu nyaman, nggak selek, apalagi gumoh Kita mulai ya Hup 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 Tuh Hup Nah, sedikit dulu aja Kita tungguin deh Mau makan tuh, dimakan tuh Sama si cago Ini ogon nih Tuh Beberapa ikan koi ada yang makan lalu dimuntahin lagi Bukan nggak suka sih, mungkin karena kaget ya Karena selama ini mereka kan cuma makannya pelet Rasanya amis, ini kan manis Amis sama manis, ngeri mego bahasanya keren ya Kayak wrapper Kita potong lagi Kita potong lagi Siap Siap Tiba-tiba papayanya tenggelam ya teman-teman Biarin aja papayanya juga dimakan dengan ikan koi yang suka makanannya di dasar atau sinking Dimakan lagi nggak? Tungguin aja Nah, sama cago yang dimakan Jadi teman-teman intinya gini Papaya ini dikasih bukan cuma iseng-iseng buat konten Tapi memang ada baiknya loh Kita minimal dua minggu sekali Memberikan papaya atau buah-buahan lain yang disukain dengan ikan koi dan bermanfaat pastinya Jangan cuma suka-suka aja Contohnya buah naga itu banyak manfaatnya kan Jangan lupa juga selain buah papaya Daun papaya juga itu sangat baik untuk ikan koi Dan mereka juga suka kalau teman-teman kasih makan dan mau ngetes gitu Karena daun papaya itu juga mengandung enzim Namanya enzim papain atau enzim, eh ya enzim papain Dia itu bagus untuk antibakteri dan juga pencernaan Serta probiotik untuk ikan koi Karena ikan koi ini kuncinya di pencernaan ya teman-teman Jadi papaya ini bagus banget buat ikan koi Lalu selain papaya, lalu daun papayanya Lalu buah naga tadi kata gue Jangan lupa juga kalau memberikan buah-buahan ke ikan koi Khususnya buah papaya ini harus ditungguin Jadi kalau mereka misalnya tidak habis Alias ada tersisa buah papayanya di kolam Tolong langsung cepat-cepat diambil Biar buah papaya tersebut tidak membusuk di kolam Apalagi masuk ke filter chamber dan busuk di kolam filter chamber Karena akan membuat parameter air kolam kita menjadi nggak sehat Tuh jadi itu teman-teman Memberikan buah-buahan Khususnya buah naga dan buah papaya ini ke ikan koi Bukan sekedar iseng-isengan Tapi teman-teman harus sudah mulai coba nih Memberikannya ya semales-malesnya sebulan sekali Kalau paling bagus dua minggu sekali Keseringan juga nggak usah Karena bisa mengotori air kolam kita Tuh lihat tuh Karasi juga makan tuh di bawah tadi papayanya Tuh ada papaya lagi Usuri makan nggak nih? Intinya mereka suka Cuma masih malu-malu aja nih Karena nggak biasa Dikasih buah-buahan Kalau teman-teman nanya Ken lu kasih buah papaya Ya ini perdana kali Perdana kali Pertama kali Jadi Oke lah Selain buat konten Ini juga membuktikan dengan teman-teman Bahwa khasiat buah papaya itu apa Ikan koi suka Dan seru kan Jadi nggak bosen nih Teman-teman ngasih pakannya pelet mulu gitu loh Ngasihnya jangan gede-gede Mereka takut Satunya kita makan Aum 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 Nah, gitulah kira-kira ikan kue suka apa nggak dengan buah papaya Suka kan? Jadi lo harus kasih sekali-sekali Tapi harus lo tungguin, jadi kalau ada sisa nggak dimakan harus diangkat Kalau emang suka dengan konten ini dan lo mendapatkan ilmu dari konten ini Ngerasa bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya Soalnya channel ini akan menjadi besar dan makin berkembang Itu gara-gara subscribe-nya teman-teman Karena subscribe itu adalah bukti dukungan teman-teman Untuk gue jadi semangat membuat konten-konten seru Dalam channel derian sini Oleh menenek soal ikan koi atau soal apa aja Boleh follow instagram gue Dan DM gue aja, personal message gue akan balas Sehat-sehat semuanya, salam satu hobi Jangan lupa, ayo kita memelihara ikan koi di rumah Salam nisiki gue, cerus baby Assalamualaikum, bye bye Supaya gue jadi abis nih Teman-teman jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya